Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 juga untuk jualan jamu sebenarnya ya sering dimarai oleh pelanggan sebenarnya kok sering-sering pray sering libur itu ya tapi kan sudah sebagian besar dikasih tahu kalau kami sebagai CRMTA juga dalam mengikuti kegiatan sewaktu-waktu ada kegiatan yang libur dulu itu sudah kasih tahu ke pelanggan dulu sebelumnya Pernah saat jualan daud itu ada kejadian operasi laka air di daerah pojok daerah dekat Lapa Manmati ya saya langsung manggil istri saya dari rumah itu suruh kesini suruh jualan daud dulu sambil sekalian bawain peralatan seperti pelampung sepatu helm itu saya suruh bapak sekalian dari sampai sini itu sudah komplit saya tinggal berangkat ke lokasi laka air itu yang jualan istri saya Seperti apa dukungan dari istri dan keluarga jika Andri harus bertugas meninggalkan rumah dalam kurun waktu yang lama awalnya itu kan sebenarnya ayah itu kan belum ngaji topak terus kan saya duluan ya ngaji jadi saya itu seneng-seneng sekali gitu loh ya kalau misalnya suami saya itu kok apa namanya pengen ikut timsar gitu saya sangat support sekali gitu ya kalau saya inginnya ya suami saya itu istiqomah ya pak ya penangis anus kalau selama ini saya lihat sih sangat semangat sekali ya suami saya itu ya ya terhadap rumahnya dulu itu kan aku yang ngajakin ngaji gitu kan dia nya belum belum mau tapi sekarang maka pas-pas beliau udah mau gitu jadi lebih aktif dia gitu jadi Asya Allah Alhamdulillah gitu anaknya sudah dua Alhamdulillah yang pertama sekolahnya di SDI TMTA Sukoharjo kelas 5 SD sekarang yang ini TK di Tawang Sari ya cuman antar jemput sekolah itu Pak sama ya bantuin yang produksi produksi jamu sama dawat itu paling lama itu waktu ke Palu itu lho Pak pas gembah sama likuifaksi itu lho itu apa 10 hari atau nggak salah dua minggu gitu lho Alhamdulillah kalau yang itu kan pas juga awal-awal masuk timsar itu ada bantuan dari Majelis Majelis Tawang Sari 2 yang tepat kita ngaji setiap hari itu ya lebih semangat lagi semoga tetap istiqomah ya jaga kesehatan selalu Insya Allah dalam lingkungan Allah subhanahu wa ta'ala Pernah ada kegiatan pernah mengikuti kegiatan operasi di suatu tempat di daerah Kerawang itu pas layan air itu ya di kasih kabar kalau anak-anak yang pertama itu sakit masuk angin Itu membuat hati dan pikiran saya itu terbagi antara kegiatan operasi dan memikirkan anak yang di rumah Tapi saya kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya pasrahkan untuk menjaga keluarga saya agar selalu diberikan kesehatan Telah banyak berbagai operasi SARS kala nasional diikutinya Harus pula berhari-hari ia meninggalkan keluarga karena lokasi operasi yang jauh dari rumah Untuk kegiatan kala nasional yang pertama itu pernah mengikuti giat pada saat erupsi Gunung Agung di Bali Yang kedua itu gempa bumi di Lombok Dulu ditempatkan di kelurahan Lombok Utara Yang ketiga evakuasi bangkai pesawat terbang pada saat Leon Air jatuh di pantai Tanjung Pakis di Kerawang Untuk yang keempat itu di Sulawesi tepatnya di Palu pada saat gempa tsunami dan likuifaksi di daerah tersebut Telah banyak bergabung dalam operasi SARS Banyak meninggalkan rasa haru di Benah Kandri Pada saat operasi LAKR di Waduk Kedung Ombo Itu kami menemukan korban tapi sudah meninggal Itu dibawa ke rumah keluarga Itu keluarganya sampai menangis histeris Yang sangat mengharukan untuk berterima kasih kepada kami sebagai relawan itu Sampai ke hati Sampai terharu Yang paling membuat haru itu pas kegiatan di Lombok Gempa di Lombok Itu kami disana membuatkan masjid disana untuk beberapa keluarga Disana ada banyak rumah yang roboh Kami memberikan bantuan ala kadarnya Semua hampir semua warga itu menangis terharu dengan kegiatan yang kita lakukan disana Ada anak-anak kecil yang kehilangan rumahnya Ada yang tertimpa kerobohan bangunan Kita bantu membuatkan masjid yang ala kadarnya yang penting bisa ditempatin untuk keluarga mereka Itu sangat berkesan bagi saya Tak luput ketika pandemi COVID-19 menerpah Juga meninggalkan cerita tersendiri bagi Andri Untuk kegiatan selama pandemi kemarin Kami sering melakukan aktivitas Seperti pemakaman, tim pemakaman di daerah Sukoharjo terutama Untuk intensitas itu sering sekali Untuk hampir seminggu dua kali itu pasti ada Untuk selama pandemi Jamu tetap jualan Walaupun online Saya kalau ada yang pesan Setiap ada orang yang pesan Kami buatkan Jadi untuk mengurangi aktivitas keluar rumah Kita Lebih mengedapankan Online Secara Door to door Untuk secara pribadi Alhamdulillah Kami sekularga Tidak sampai terkenal Sampai tertular itu Tidak Untuk menjaga dari tertularnya Virus Dari luar Agar tidak sampai ke rumah Itu kemarin kita Saling bersih-bersih Seperti cuci tangan Mengganti baju Itu kita Lakukan Sehabis kegiatan keluar Seperti pemakaman Atau mengantar Atau menjemput pasien Itu kami selalu Memakai baju ganti Sampai saat berasa Dama yang mulia Perjalanan menolong Manusia menerita Semoga selamat Alangan semesta Afrik dan jaga Samakan Semboyan kita Afrik dan jaga Samakan Harapan kita Terima kasih 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 jahatan evakuasi kita juga mensupport alat yang sudah kita punya sesuai dengan skill yang ada di MTI untuk bencana nasional terutama di Gunung Meletus itu juga dikesertakan evakuasi pesawat jatuh kemarin di Jawa Barat juga kita dilibatkan terus bencana-bencana yang lain kita juga sudah sering sekali untuk kerjasama dengan Basarnas saya yakin dari anggota SAR MTA kan sudah ngaji semua jadi ikut kegiatan SAR MTA ini adalah mengamalkan hasil ngaji itu jadi sudah tertanam pesan untuk personel SAR MTA setiap aktivitas kita itu adalah dakwah jadi tetap kita jaga dakwah kita terus jaga keikhlasan untuk pesan yang di rumah Insya Allah apa yang dikerjakan suami-suami di luar nanti yang di rumah juga menjaga yang di rumah Insya Allah nanti nilainya sama yang apa yang dilakukan suami-suami yang di luar menjadi salah satu relawan personil SAR Andri memiliki spesifikasi skill yaitu penyelaman di dalam SAR MTA ini ada beberapa bagian yang pertama itu ada vertical ratio dari ketinggian ada juga water ratio ada penyelaman juga nah saya ini mengambil spesifikasi di penyelaman untuk sertifikasi jenjangnya itu sebenarnya banyak dari mulai A1 A2 A3 sampai B1 B2 sama tapi saya baru mendapatkan A1 untuk A1 itu baru pendidikan dasar jadi hanya belum sampai ke jenjang yang lebih di dalam lagi dari kegiatan penyelaman itu baru pengetahuan dasar untuk penyelaman dari A1 bisa di kedalaman 20 meter besar dalam kegiatan operasi di SAR ini kita murni dari panggilan hati tidak ada spesifikasi dari pihak manapun dari pihak luar memberikan dari untuk kita jadi gratis untuk pelayanan dari SAR MTA ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebagi selamat menikmati sebagi salah seorang relawan personel SAR Andri berharap ini untuk pesan saya utamakan keselamatan jaga kesehatan kondisi badan jangan sampai kita di kalahkan oleh cuaca yang ekstrim saat ini dan jangan lupa selalu minum jamu tradisional selamat menikmati seperti Andri dan kawan-kawannya tugas mulia yang dilakukan tanpa berharap rupiah sepeserpun hanya selalu berusaha mengamalkan hasil mengaji sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain terima kasih dan jumpa lagi dalam sudut pandang yang lainnya saya Ali Rahman mewakili seluruh tim produksi pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh